Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Rakeysha TV di program gunem lah hari ini yang sewajuk di ruangan bukadis yang santik sekali kali ini saya mendapatkan tamu yang istimewir juga yang desanya penuh prestasi coba kita kulik kita ngobrol dengan bukadisnya monggo bukadis silahkan kenalan dengan pemirsa saya Hai selamat pagi semuanya salam kenal saya Umi Zumurotin saya kades Porwasari salah satu kades putri sekecamatan Porwasari satu-satunya satu-satunya yang tercantik di Ciamatan Porwasari sayang tapi ini kebetulan ada PAW putri jadi tidak jadi yang nomor satu PAW pilihan yang kakak itu ya yang meninggal jadi pak kadesnya meninggal terus ada satu-satunya sebelumnya satu-satunya kades perempuan di Kecamatan Porwasari mbak inggi mbak inggi mbak inggi bisa cerita enggak soal desa Porwasari yusa bener ya onopo yang menarik apa sih Porwasari kok sampai banyak orang menyebut desa Porwasari kalau kalau dibilang ada apa di desa Porwasari sih sebenarnya ya sama sih Mas seperti desa-desa yang lain gitu ya tapi gini saya itu pengen dengan yang semula itu desa Porwasari biasa halnya desa Porwasari semuanya kuih dari situ saya tertantang untuk gimana sih caranya desa Porwasari itu biar paling enggak dikenal dulu lah gitu tapi sudah dikenal loh kalau Porwasari kan ada pertigaan yang semua orang mesti mampir di situ telon tobo ya terkenal banget dari masuk wilayah Porwasari kan ya bisa berpasar itu terkenal kan iya terkenal karena kan akses untuk ke beberapa desa yang ada di Kecamatan saat itu kan turunnya di telon tobo itu masih jadi semua orang itu kenal kalau daerah barat Bujonegoro telon tobo itu wis terkenal terkenal dan punya orang yang unjungi lah selain apa rata-rata penduduk desa Porwasari aktivitasnya apa petani 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 ada juga pedagang pedagang dan lain sebagainya tapi yang paling banyak ya petani petani lagi terakhiri prestasinya luar biasa jadi desa Porwasari menjadi juara Kabupaten di IDM indek desa membangun tertinggi nilai itu desa Porwasari juga jumbul soalnya yang diproyeksikan itu enggak Porwasari sebenarnya malah pedunduk cuci-cucu ceritanya indeks desa membangunnya tuwingi ya waktu itu kita sama Pak Pandeming Desa kebetulan Pak Sis itu kan temen gue putih kita mengisi IDM gitu lah terus ya sudah kita apa adanya aja yang ada di Porosari apa, gitu kan kita enggak kepikiran mas untuk jadi yang tertinggi gitu enggak, ini enggak pernah sampai gontok-gontokan jadi enggak itu, yang ada fasilitas yang ada, semuanya yang yang kita perlu kita isi, enggak kita isi secara gil, memang kita enggak mengada-ada mas terus sampai kemarin jendengan, waktu ada apa, sis kudes itu kan pertemuan itu jendengan ngomong kalau juara satu, sebenarnya enggak percaya gitu, tapi enggak, alhamdulillah itu memacu kami untuk memang layak untuk jadi nomor satu gitu, sehingga kita tetap berbenah berbenahnya seperti apa? misalkan indeks desa melunggun ini ada ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, sama ketahanan lingkungan berbenahnya kayak apa? untuk di salah satu untuk di lingkungan gitu di lingkungan itu kebetulan kemarin kita juga pernah lombak dibuana tingkat kekuatan itu juga dibuana itu apa? lingkungan lingkungan, oh soal lingkungan jadi itu kan ada beberapa kategori yang kemarin itu ada dua RT1 RW1 dan RT2 RW3 itu yang menang yang satu itu RT inovatif jadi di RT itu selain lingkungannya bersih jadi Pak RT itu punya inovatif itu lombak tingkat desa atau kabupaten ya? punya alat jadi botol-botol aqua gitu bekas tapi yang bagus itu memang produknya maaf ya apa menyebut karena plastiknya itu bagus jadi dia diolak buat apa mesin itu dari bekas bekas botol plastik dimasukkan di situ di alat itu yang alatnya dibuat sendiri sama Pak RT itu sekarang Pak Mantan sih Pak RT yang tidak jadi itu bisa menghasilkan apa mas namanya kayak semacam bahan bakar oh pengelolaan plastik menjadi bahan bakar cuman itu belum pernah kita ujikan itu mengandung apa-apa dan sebagainya nah tapi Pak RT itu punya motor butut tahun yang jadul itu hasil dari sulingan itu ya langsung dimasukkan dimasukkan untuk bahan bakar pengganti bensinnya itu bisa dan nanti bisa jalan juga bisa jalan enggak dan enggak rusak itu enggak no apa sepeda motor lawas ya sepeda motor lama kan emang-emang kalau motor baru nanti kalau ada apa di ujikan coba kan dari pengelolaan plastik yang menjadi bahan bakar tapi kandungannya belum tahu belum tahu artinya itu bisa sampah yang semua sama akhirnya diwujudkan tapi kalau kresek kayak gitu tetap nggak bisa nggak bisa ya apalagi kalau kresek yang sudah daur ulang itu yang hitam-hitam kandungannya itu beda jadi nanti yang dihasilkan pun juga beda bahan bakarnya bahan bakarnya yang dihasilkan kalau dengan apa botol gelas yang merek tadi itu bisa kayak gini hasilnya bagus kayak gini gitu jadi kayaknya memang kandungan plastiknya memang mempengaruhi gitu nah itu pengen juga sih mungkin nanti bisa dibantu Mas Yidik gimana tak bantu pokoknya dia bisa berkembang gitu itu kan pikiran pikir saya gini kalau kalau itu nanti kan bisa katanya PRT itu kalau alatnya agak besar nanti bisa mengeluarkan tiga tiga jenis tiga jenis bahan bakar nah kok pikir saya gini kalau limbah itu nanti kan pasti setiap rumah punya gitu kan apalagi kalau ada hajatan gitu kalau bisa kita buat inovasi untuk buat kompor dengan nanti bahan bakarnya itu kan bisa perputar tidak merusak tanah juga dari limbahnya dari teman-teman warga sendiri nanti diolah menjadi bahan bakar artinya itu salah satu indikator soal IDN ketahanan lingkungan itu masuk di pengolahan sampah selain nilainya sampai berapa 0,9 0,9 sekian lah 0,9 indeks itu tertinggi tertinggi kalau sudah satu itu sempurna tapi kalau sempurna itu kan anggel terus untuk dari ini masih si olahraga dari sisi olahraga kebetulan saya dan suami itu kan sebelum jadi kadis itu memang penggiat olahraga juga lebih olahraga olahraga ya olahraga apa itu suami istri kalau kalau suami itu memang di sepak bola kalau dulu basic saya itu di volley sama-sama di orang lapangan itu juga masuk di indikator ketahanan lingkungan juga sosial sosial di sosial jadi ada klub berapa kalau di Desa Purwosara 4 itu aktif semua jadi dari anak-anak anak-anak itu Satria Mandiri terus yang remaja itu ada Gen United terus ada yang PSP Mandiri terus ada ada All Star dan ada lagi ada satu yang saya launching Mas itu saya mendatangkan Kadinpora itu Serikandi PSP Pak Amir Pak Amir saya datangkan untuk Halo Pak Amir kapan-kapan datang lagi Pak itu launching Serikandi PSP yang perempuan cepak bola wanita punya klub cepak bola perempuan kebetulan saya main bola juga bukan pengurusnya yang di Cepak bola wanita saya yang atasan saya Pak kalau ada Pak 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 Kades mantan itu jadi Bu Kades ini kan lapangan bulannya samping bali desa bukan ini yang lapangan kecil yang lapangan utama punya dua ada dua bina pemuda satu dan bina pemuda dua makanya nilainya tinggi 0,9 kalau yang sosial ada sebenarnya ada bina pemuda tiga ada bina pemuda empat setiap dukungan itu punya cuman yang tiga dan empat itu voli lapangannya kecil-kecil jumlah penduduknya piru sampai empat ribu lima ratusan sekian ribu lima ratusan tiap dusun ada empat itu masing-masing punya lapangan lapangan kalau fasilitas olahraga di Desa Purwasari itu lengkap ya mulai sepak bola polinya ada sepak bola ada terus apa kita juga menggerakkan kegiatan ibu-ibu PKK itu setiap hari minggu kita senang bersama itu sosialnya sudah tinggi kalau gelutan ada mas jadi gitu karena disini kan juga ada beberapa apa mas itu kayak ada perguruan silat gitu nah itu kan pengen kita kan juga ada perlombaan nah itu tapi rukun ya antar perguruan silat Alhamdulillah 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 bisa rukun mas apa itu pengen kita bisa memfasilitasi paling enggak nanti kalau ada gedung olahraga gitu kan nanti kalau ada lomba perlombaan perlombaan gitu kan bisa bisa dijadikan lokasi untuk pertandingan gitu tamannya di desa porosari kayaknya sudah dibenai banyak bunga-bunga kalau masuk saya terutama di balik desanya kalau di porosari sendiri ini kalau penghijuan memang lagi menggalakkan mas kalau yang kita angkat yang lagi kita coba promokan itu untuk bunga telang bunga telang yang buat manfaat minuman itu itu sudah tumbuh banyak alhamdulillah sudah banyak mas di depan itu kan banyak juga itu manfaatnya bunga telang itu kan juga banyak sekali itu untuk minuman sudah diproduksi alhamdulillah sudah itu Pak RT Suntoro itu sudah terima pesanan juga warganya kreatif juga bunginya ya aku ngomong kalau bungi Pak Suntoro itu memang sudah lama mas apa nanam bunga telang itu tapi bingung terus ini kulona pakai bagaimana kalau RT1 ini kita jadikan pilot project untuk penanam bunga telang sudah tanam semua sudah tanam semua buka buka terus pemasangan dia beribu terus akhirnya buat itu minuman itu minuman untuk kesehatan yang warga warga itu mau dikasih dikasih bibit kan ditanam itu kan terus nanti ini setiap bunganya diambilin nanti dijemur nanti ada pengepulnya disetorkan ke PRT nah kebetulan juga PRT juga kewalahan itu untuk produksi minuman itu nampung punya warga itu kan terus akhirnya saya muter ke warga itu kebetulan di warga saya yang di Sambung Dusun Sambung Dusun Sambung itu ada bu sekretaris PKK itu dia bikin produk ini mas jamu instan yang tinggal langsung jamu langsung diudek langsung minum itu itu salah satunya ada dari telang juga nah itu langsung Mbak Dewi kebetulan Mbak Dewi sini ke balai desa sampaian dapat bunga telang dari mana saya beli dari Anu Mbak Umi dari Solo kering regani pirolarang ayo kenalkan sama Pak RT sama-sama di desa Merosari ditemukan akhirnya untuk barang yang lumayan murah malah fresh terus saya ayo ayo ajak Pak Suntoro Pak Suntoro Pak Suntoro ini saya ketemukan dengan Mbak Dewi dengan rundingan regani pirong ini yang salah satu keluhani jendengan kemarin untuk pemasaran bunga telangnya itu peripun kebetulan di sana Pak Suntoro itu orangnya juga sangat kreatif sekeliling itu ada tanaman toga semuanya yang selain warganya kreatif mbak di Sabur Rosario bisa gabung gabung bisnis ibaratnya gini warga itu sudah ada kita tinggal tinggal gak do gak do dari yang gak kenal korgan sama sambung kan gak jauh yang produksi jamu sama korgan tapi untuk intensitas produksinya terus ya alhamdulillah sekarang terus jamu instan itu dititip di beberapa toko sekarang sudah ada ya pesanan online bisa ya ada bisa online bunga selain pengelolaan sampah terus jamu toga saya dengar-dengar juga ya mau bikin wisata bener korai kok gak kengal sampai maksudnya ano mas sebenarnya pengen ini ya itu pengen karena pengen Porosari itu lebih maju pengen dikenal gimana sih ngotong gue terus juara IDM juara adibuana penggawe apa wisata wisata apa sebenarnya sebenarnya kalau melihat alam di Porosari wisata ini maksud tapi kan gini kondisi alamnya akhirnya bikin wisata buatan kan gini kalau awah itu gini awah kan sesuai dengan prasangkah hambanya ucapan sebuah doa saya berucap sama saya pengen Desa Porosari lebih maju lebih baik lagi kalau ada wisata itu mudah bagi Allah saya bilang itu saya yakin dimudahkan kalau positif pikirannya positif tetapkan nanti respon positif juga masuk kebetulan tinggalan dari Pak Kades yang lalu itu Porosari ada kolam renang yang sudah sudah tahun lalu yang dulu tinggalan Pak Kades itu saya berpikir kenapa ada kolam renang kok enggak saya kembangkan kebetulan dapat suntikan dana dari provinsi dari BUMDES 75 juta itu nanti kita kembangkan untuk kampung wisata selain kolam renang rencananya di situ nanti kampung wisata terus wisata pengelolaan sampai keren ini saya pengen ini membantu selain Pak Suntoro tadi ada ekonomi kreatif juga dari ada pengerasin redri makanan ini juga ada produksinya yang itu masih Purwosari yang di pinggir jalan pisang-pisang sudah sebelum jembatan kan ada pedagang pedagang pisang bawahnya biasanya kalau yang sana itu masih masuk artinya ketersediaan pisang itu ada selain di desa Purwosari juga tatangga sebelah itu banyak itu ledri terus ada kripek kripek singkong kripek pisang terus ada juga batik batik motif motif bojonegoro ada dua pengerasin terus ada itu pengerasin wayang kulit pengerasin wayang kulit dalangnya kalau dalangnya belum ada tapi punya ini punya satu set apa wayang tenggul ini budaya selengkap makanan kalau reaknya juga ada reak sudah sudah sampai terus makanannya apa makanannya makanannya makanan mas apa mas ngerti ceritanya nasi jagung sampai tau gak nasi jagung makanan berdidi makanan desa desa prosari nasi jagung berdidi berdidi itu penampakannya sih kayak botok mas tapi kalau botok ada kelapanya kalau berdidi tidak ada kelapanya obloh obloh betul mas obloh obloh campur nasi jagung berdidi berdidi itu kayak botok cuma bukan botok dia dari jagung juga dari jagung juga dari jagung juga di bumbunya bumbunya nanti gurih jadi gurih asin pedas juga kayak botok lah tapi dia dari jagung lembut kayak bungkow kalau bungkow kan manis ada gurih 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 juga tapi ada pedasnya karena itu nanti lauknya nasi jagung itu selain sama bedidi itu ya itu apa yang paling cocok tambah sayur sayur menir atau sayur asem terus nanti pedo ikan asin ikan asin kulinar wisata rencana baru proses warganya kreatif mengelola sampah terus kalau sampah yang menarik kebiasaan warga buang sampah masih bebas apa bisa dikumpulkan kalau kalau ini belum dipilah itu juga PR bagi saya kita itu pemerintah desa punya TPA sendiri sebenarnya mas itu 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 kayak bantuan tapi tanahnya tanah kasis itu dikelola desa dikelola desa jadi warga buang kita kan punya masan buangnya disana nah itu pengen juga saya itu nanti kalau ada warga desa porosari yang care dengan lingkungan ini juga lagi itu mas metanindius yang sekiranya potensi ya yang bisa mengelola itu itu nanti disana itu kan ada sampah kering sampah basah sampah dan lain sebagainya itu pengennya kita juga nanti kalau sudah menemukan orang yang pas nanti kita tetap ditiru oke kayaknya gitu jadi pasar desa porosari lumayan besar besar lumayan ya lumayan dan itu dikelola oleh BUMDES belum belum jadi ada ada tim ada tim untuk mengelola pasar strategis jadi dipertigaan onopasar lumayan terus wisata kalau main di porosari lengkap ya aslinya lengkap aslinya tapi belum asli karena belum belum-belum ada sentuhan-sentuhan yang bikin indah banget gitu loh mas kalau indah indah sih sampai menjabat kades sudah berapa periode saya 2 tahun 2 oh 2 tahun baru 1 periode iya 2 tahun 2 tahun eh 2 tahun rasa 2 periode gitu 2 tahun langsung ide ini merrrr ngeri-ngeri sampai saya itu di ini loh mas apa sama pak babin saya bukades biasanya itu kalau pengen baik dan ini biasanya mari kita berjalan bersama nah bukades ga i ya lu eh ayo berlari ngono ya karena saya pengennya gini mas kenapa saya berlari karena saya tengok kanan kiri wala desokono ini bisa berlaku saya gak pengen kiri paling enggak ya bisa setara gitu loh ibu merasa ketika kenal bukades baru pertama kali ketemu bisa langsung ngakrap 2 kali to mas ayo pertama kan langsung ngakrap pertama kali langsung ngakrap bisa ngomongnya langsung berr bisa seperti teman lama jadi ada lagi ketemu tapi bisa koncol awas koncol awas ini saya pengen ini mas saya kan punya embung 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 itu dekat yang pasar dekat pasar jadi embung salah satu pengelola embung embungnya itu yang lama 2 kebetulan itu untuk pengairan atau untuk apa kalau yang embung pengairan ini belum mas saya tak cerita nih oh iya dulu itu ada embung 2 itu tanah X bonggok kepala desa oke terus yang sebelah selatannya itu apa terpelama terbengkalai oh iya jadi tanahnya itu nggak dibuat buat tempat buang sampah kayak gitu disitu terus eh saya ini inisiatif untuk bikin proposal lagi oke ya ke dinas terkait untuk dijadikan embung Alhamdulillah jadi embung sekarang 2 embung 2 embung desa di desa Purwosari jadi punya 4 embung mas di desa Purwosari apat encih gak kaken punya 4 embung itu langsung berjerit gak pernah itu pengen saya untuk tahun yang 2022 ini eh saya anggarkan itu untuk bisa ngambil air dari kali gandung kenapa dari kali gandung kok enggak langsung dari Bengawan Solo kalau gandung itu yang sebelah pasar yang timur yang lumayan besar perbatasan itu kan itu kenapa dari situ karena kalau dari dari Bengawan Solo itu biayanya banyak terlalu jauh juga terlalu jauh itu dari kali gandung saya naikkan nanti ke 4 embung bisa masuk ke 4 embung dengan harapan wisata untuk perikanan bisa ada bisa masuk masuk terus untuk pengairan sawah juga bisa masuk oke yang hobi mancing nah itu pengennya itu jadi nanti kan bisa wisata mancing bisa makan iwah ya cocoknya wisata jalanannya terus mancing terus terus yang salah satu apa bisa ngirit makanan ikan itu maski kita kan deket dengan pasar oke limbah-limbah saat sampah bukan sampah sayur buah yang dimasukkan ke kolam masuk akal ini berarti untuk wisatanya masih proses kan proses seolah-olah nanti tak undang lagi mas waduh bu ini Purwosari dengan kotanya sekitar 35 menit lebih lah itu lumayan deket mas deket cuman seolah-olah di jagung nyaman ini di ruangan besok lagi kalau kesini makannya jangan dada nanti tak sediakan sego jagung berdiri penasaran biar review salahnya di kesini itu enggak ada setting-settingan lebih nyeleng longgari baru hari ini oke bu inggi apa yang mau disampaikan untuk warganya untuk masyarakat luas dan didahir zakertai soal apapun lah yang mau disampaikan kalau untuk saya pesen untuk warga saya sendiri itu yang perlu ditekankan satu gotong royong karena apa karena dengan kebersamaan dengan gotong royong ibaratnya wong wong jawa itu apa mas kerukunan kerukunan itu kan harus tetap kita jaga apalagi kita tetap wong deso enggak bisa enggak bisa dibungkiri porosari kota itu enggak ada cerita porosari ini deso tapi gimana dengan desa kita bangga jadi orang desa dengan kultur budaya yang kita miliki itu kita bisa menjadi yang luar biasa jadi yang satu kita harus gotong royong komunikasi yang baik saya itu pengen mas dan saya terbuka sekali dengan warga saya segala sesuatu kalau ada yang dipertanyakan monggo ayo kita diskusi bareng satu tujuan membangun desa porosari yang lebih baik lagi jargon saya kan bergerak bersama masyarakat menuju porosari yang bermartabat itu rp jmdc beriman amanah ramah transparan sejahtera dan hebat terima kasih bungi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di rakesha tv di program gunem akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih